Pada saat kami datang ke sini sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tadi kami sempat menemui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono. Dan kepada awak media, ia tidak menyampaikan banyak pernyataan begitu. Namun yang pasti tadi dikatakan bahwa pada saat kami tanya apakah ini berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat satu Asim Manjuntak yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang diamankan pada Rabu pekan lalu dalam operasi tangan KPK. Ia mengatakan bahwa diduga kuat. Memang ini berkaitan dengan kasus yang menjerat satu Asim Manjuntak. Dan saat kami tanya apakah ia juga ikut diperiksa pada saat ini ketika KPK datang pada hari ini ke kompleks kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Ia mengatakan bahwa ia tidak turut diperiksa. Namun ia menegaskan bahwa ruangannya dipinjam oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi begitu untuk melakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen begitu. Di belakang saya kemudian Anda bisa berbelok ke kiri. Nah di situ ada gedung ruangan yang merupakan tempat Gubernur Jawa Timur Kofi Pahindar Parawansa berkantor. Tadi ada sejumlah orang yang masuk ke area ruangan tersebut. Ada sekitar 4 sampai 5 orang, Vera. Satu di antaranya ini menggunakan rompi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan baru saja 4 sampai 5 orang ini keluar begitu setiap pukul 17.40 waktu Indonesia Barat dengan membawa ransel dan sejumlah dokumen begitu. Dan pada saat kami tanyakan apa agenda mereka datang ke sini dan apa yang mereka lakukan begitu di ruangan yang berada persis di sebelah ruangan Gubernur Jawa Timur. Namun pihak dari KPK ini tidak memberikan keterangan begitu kepada awak media dan langsung kembali menuju ke ruangan yang berada di samping saya. Dan saat ini prosesnya masih berlangsung, kami belum mendapatkan informasi pasti apa sebenarnya yang dilakukan oleh tim KPK.